tes mik tes mik oke halo semua selamat datang di channel holistik video kali ini saya akan mencoba melakukan upgrade pada mikrotik rp750 gr3 yang ini ini adalah mikrotik saya yang bisa dipakai yang biasa saya pakai buat tutorial ya ini dia sekarang menggunakan versi 7-13-3 lu masker nggak takut pakai versi 7 mikrotik rotor OS versi 7 kan versi 7 nanti mikronnya nggak jalan saya pakai mikron online jadi aman Oke jadi kita akan coba upgrade ya ternyata versi 7 ini sering banget dapat upgrade ya kan daripada saya bingung enggak ada konten ya coba upgrade mikrotiknya melalui sistem upgrade jadi syaratnya itu harus mikrotik kita itu harus sudah ada internetnya dulu ya kita coba pinggoogle.com itu bisa ya nah jadi syaratnya harus ada internetnya dulu kemudian kita coba masuk ke menu sistem kemudian package nah disini kita klik cek for update nanti disini langsung ada informasi download version itu adalah versi router OS yang sudah terinstall pada mikrotik kita kemudian latest version adalah versi update nya itu ada versi berapa saja disini juga ada channel ya long term berarti buat versi-versi ehhhh apa versi lebih stabilnya yah jangka panjang stabil yang normal kemudian testing ini ada kalau kalian beta tester bisa kalian coba testing testing atau development development ini nggak ada kan-nya kita pakai Stabil aja kita naik ini ini banyak ya tentang update nya ya bridge default config nya let lte sekalang macam open vpn oke kita akan coba langsung aja ya kita download nah kita tunggu prosesnya sampai selesai kayak gitu aja caranya simple dan ya ini sudah repot ini kita tunggu aja oke untuk proses upgrade ya setelah kita klik download dan install itu membutuhkan waktu beberapa saat memang kemudian ini kita sudah masuk lagi ke mikrotik rp750 gr3 nya dia sudah versi 713.4 jadi seperti itu ya mudah banget untuk melakukan upgrade router os asal kalian sudah terhubung dengan internet caranya masuk ke menu sistem sistem ini menu yang berurusan dengan sistem semua semua lah ya mulai jump dan lain sebagainya langsung masuk ke package ini package itu adalah paket-paket atau sistemnya mikrotik itu ada di package ini misalnya kalian install user main atau apa ada disini semua langsung cek for update nah disini langsung kita sudah ready sudah bisa kayak gitu sudah terupdate dengan baik nah setelah kita lakukan upgrade langkah selanjutnya adalah kita tinggal update firmware masuk ke router port disini ya biasanya saya setting auto upgrade ini biar kalau ada update baru dia langsung upgrade sendiri kalau memang tidak setting auto upgrade kalian bisa klik menu upgrade ini nah kemudian kalau sudah langsung direpot nanti secara otomatis firmware-nya akan menggunakan versi terbaru ini karena firmware-nya masih 7, 13, 3 karena memang belum direpot kalau sudah upgrade nanti firmware-nya akan terbaru kemudian direpot lagi biar pakai firmware yang paling baru kayak gitu oke oke jadi gitu aja ya videonya semoga kalian suka video ini kalau suka klik like kalau tidak suka dislike saja dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya oke dah